Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Puluhan warga kembali menggeruduk rumah Yusuf Mansur di kampung Ketapang Cipondoh, kota Tangerang, Banten pada Rabu siang. Jamah Masjid Darussalam, kota wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat ini mengaku menjadi korban penipuan investasi Batubara Yusuf Mansur. Warga yang tergabung, investor Batubara Jabal Nur ini menagih janji agar uang mereka investor pada tahun 2019 silam senilai Rp50 miliar dikembalikan. Nah, demikian keinginan untuk bertemu langsung dengan Yusuf Mansur dan menanyakan pengembalian uang tidak membuahkan hasil. Yusuf Mansur enggan menemui mereka dan hanya diwakil oleh kuasa hukumnya. Tidak upaya muhabalah para korban investasi Batubara di rumah Ustadz Yusuf Mansur ini tidak mendapat hasil yang memuaskan lantaran Yusuf Mansur enggan menemui mereka dan diwakili penasehat hukum. Kepada para korban yang mengaku menjadi korban investasi bodong, kuasa hukum menyebutkan bahwa perkara ini sudah dalam mediasi di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Yusuf Mansur, di dalam mesjid, total kerugian seluruhnya sekitar yang belum dikembalikan sekitar Rp50 miliaran. Dari total keseluruhan awalnya sekitar Rp55 miliaran. Itu terdiri dari 250 jamaah. Nah, ini terdiri dari para orang kaya sampai dengan Marbot Masjid sampai dengan ART. Kami dan administrasi masyid-masing yang ada di persidangan sudah kami lengkapi. Kami bimbau kepada rekan-rekan dan juga pihak kemuliaan. Mari kita sama-sama mengalami persis persidangan yang ada. Itu saja sih. Tapi kan ini beberapa kali untuk disusul-usul kan kesudahan. Tidak pernah kasih. Ini kan upaya di luar persidangan. Makanya saya hanya berbicara di persis persidangan saja. Terima kasih.